Intro Oke selamat datang di channel ini Channel yang membahas semua yang berkaitan mengenai senjata dengan sembarang jenis Pada kesempatan kali ini saya akan membahas senjata yang juga sering kita jumpai Yang sering dipakai oleh TNI Polri yaitu SS-1 dan berbagai variannya SS-1 adalah singkatan dari Senapan Serbu 1 Senapan Serbu yang banyak digunakan oleh TNI dan Polri Senapan ini diproduksi oleh PT Pindad, Bandung Berdasarkan Senapan FN-FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata Fabrics Nationalist FN Atau disingkat sebagai FN dari Belgia Senapan ini menggunakan peluru kaliber 556 x 45mm Standar NATO dan memiliki berat kosong 4,1kg Senapan ini bersama-sama dengan M16, Steyer AUG dan AK47 Menjadi senapan standar TNI Polri Tetapi karena diproduksi di Indonesia, senapan ini paling banyak digunakan di Indonesia SS-1 juga terdapat banyak varian seperti SS-2 Yang digunakan oleh TNI dan Polri Dan berikut adalah daftar dari varian-varian SS-1 Yang pertama adalah SS-1V-1 Varian dasar bagi SS-1 yaitu laras standar dengan popor lipat Yang kedua yaitu SS-1V-2 Varian pendek dari SS-1 dengan laras yang lebih pendek Dan yang ketiga yaitu varian standar dengan popor tetap bisa dilihat seperti di gambar Yang keempat serupa dengan varian V-1 Yaitu SS-1V-4 dengan tambahan teleskop diatasnya Dan selanjutnya SS-1V-5 Varian terkecil dari semua varian dengan laras 252mm Dan berat 3,37km dengan popor lipat Yang dirancang untuk teknisi, operator artileri, kru tank, pasukan garis belakang, dan pasukan khusus Dan yang keenam yaitu SS-1 R-5 Rider Subvarian V-5 yang dirancang khusus untuk pasukan khusus terbaru TNI Rider Dan R adalah kependekan dari Rider dan R-5 dibuat khusus untuk batalion ini saja SS-1 R-5 memiliki rancangan lebih ramping dan ringan Selanjutnya ada SS-1 seri M Dibuat untuk Cops Marinier Dengan proses pengecatan spesial untuk menahan air laut dan tidak mudah berkarat Varian ini dirancang untuk tetap dapat digunakan setelah masuk lumpur ataupun pasir Terdapat 3 varian M1 dengan laras panjang dengan popor lipat M2 dengan laras pendek dan popor lipat Dan M5 Komando Dan yang terakhir adalah V-1 dan V-2 Pengembangan varian ini khususkan untuk kepolisian Yaitu perlunya kemampuan melumpuhkan bukan membunuh Varian ini menggunakan peluru 7,62 x 45 mm PD Pindad SS-1 juga digunakan dalam beberapa operasi ya Contohnya yaitu konflik Aceh, Timur-Timur, dan di Papua Dan SS-1 juga bisa dipasang berbagai enhancement Seperti 4-Grip yang bisa mengubahnya seperti model standar M4A1 tanpa redot side Dan juga pada suatu kesempatan Saya juga pernah mencoba unit SS-1 ini Yaitu varian SS-1 V-3 Di lapangan kotakan C2 Bondro Dan oke bagi saya SS-1 V-3 ini memiliki akurasi yang mantap Juga recoil yang lumayan besar dibandingkan SS-2 Tetapi untuk akurasi ini groupingnya sangat rapat-rapat sekali Dan bagaimana video menembak saya Mantap bukan? Tentunya bukan Dan oke cukup sekian video dari channel ini Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe Dukung terus channel ini untuk selalu memberi wawasan tentang senjata-senjata Dengan sembarang jenis yang ada di dunia ini Sampai jumpa di video selanjutnya See you